Intro Sehingga serangan yang mereka bangun dari bawah Sering putus setengah jalan Oh sebuah kesempatan lagi-lagi Sebuah tendangan bebas Dan kali ini tendangan langsung Bakori Andreas Bakori Mencari kawan sebuah kesempatan Akhirnya Persekan Metro FC Berhasil Membuat skor sementara berubah di menit ke 13 Dengan skor 1-0 saat ini Untuk Metro FC Setio Adi Sebuah gerakan dami kita saksikan Dilakukan oleh Fatur Rahman Tentangan dari Setio Adi Tentangan mendatar tidak berhasil Terbaca dengan baik oleh Iswan Karim 1-0 Diberikan Sekali hanya saja ke dalam memang Probleman merubah Sebenarnya tidak Kembali sebuah kesempatan lagi-lagi Fatur Rahman Wow Berada Dengan Iswan Karim Kita saksikan Kembali dalam kotak penalti Bukan sebuah pelanggaran Kembali kali Michael Romere Masih Michael Romere Sebuah tendangan yang sangat baik Lakukan syuting kita lihat Tapi dia tetap berusaha Untuk melakukan syuting Baik sekali dan akhirnya Wow Trevor Duara Buri Gol ketiganya musim ini Berhasil menyamakan kedudukan Atas Metro FC Dan skor adalah 1-1 Ya luar biasa kita lihat Dengan jerupaya mereka Yang mereka bangun sejak awal Yang tidak pernah putus sasa Kita lihat Dengan sebuah tendangan bebas Kita saksikan dalam kotak penalti Sebuah sundulan Yang berada di pojok kanan Gawang dari Teguh Amiruddin Suki Aryawan Cukup baik Luki Namun masih berada Sedikit di atas gawang Dari Iswan Karim Ya terlalu percaya Saya pikir seorang Iswan Karim Tidak melakukan reaksi Saya bilang Sebuah kesempatan Kayak dalam kotak penalti PSBS Biak dan Wow Wow Hampir saja Sebuah kejadian yang begitu cepat Dari PSBS Biak Masih melebar sedikit Di sisi kiri gawang Dari Teguh Amiruddin Kita saksikan Cuan Karim Sebagian seru Saya lihat Tandingan ini Bu Nyofi Ya Dimana kedua tim Sama-sama punya peluang Atau semua-sama punya kesempatan Untuk bikin gol Tadi lewat Benny Tapi lagi-lagi mereka Kurang bisa Membapatkan peluang Yang sudah ada Kita lihat tayangan ulang Bagi Sinjai Mereka Pernah menang dari Oh PSBS Biak Dalam Tur Jawa Timurnya Dimana Pertandingan sebelumnya Berhasil mengalahkan Persib Jember Dari pertandingan sebelumnya PSBS Biak Ditahan imbang oleh Pertandingan Paulus Rumah Ropen Bagi tayangan ulang Dan kembangkan tangannya Mengenai badan Dari Luki Ya pelanggaran dilakukan oleh Paulus Rumah Ropen Kali-kali peluang Dan kali ini Kembali kesempatan Berhasil melewati Penjaga Gawang Oh dan akhirnya Lagi-lagi Sebuah kesempatan Mas Luki Aryawan Sebagai pahlawan Terakhir Untuk Persegal Metro FC Ya saya Saya akan kembali Bagaimana kita lihat Begitu banyaknya peluang Dimiliki Anak-anak Biak ini Tapi Lagi-lagi mereka juga Mengalami Kegagalan Kita lihat Bagaimana tayangan ulang Sebuah peluang